selamat menikmati RSM Kencana bersama saya, Lasri akan menemani beberapa menit ke depan dan kita akan membahas apakah batuk selalu COVID-19 wah ini sangat serius banget ya pembahasannya sangat menarik karena hari-hari ini banyak orang batuk selalu dianggap COVID-19 dan kita akan kedatangan arah sumber Dr. Mira Yulianti, spesialis penyakit dalam internis pulmonologi di RSUPN Cipto Dr. Mangun Kusumo dan untuk sobat sehat semua yang ingin berpartisipasi melajukan pertanyaan boleh memberikan pertanyaan di kolom di bawah ini kita akan menyapa Dr. Mira Yulianti halo Dr. Mira saya akan menunggu untuk tersambung dengan Dr. Mira Yulianti saya akan memberikan informasi mengenai dalam rangka fisikal disensing mencegah kemudian COVID-19 RSM pencana menyediakan layanan telekonsultasi di mana pasien dan dokter dapat melakukan tetap muka secara online dan untuk mendasarkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Whatsapp Center RSM di 08211 2577 929 atau melalui Call Center RSM kami di 1.5135 dan untuk sobat sehat semua yang ingin melakukan pemeriksaan COVID-19 kita juga menyediakan layanan tersebut dan boleh menghubungi di nomor Whatsapp kami dan juga di Call Center kita sudah terhubung dengan Dr. Mira halo Dr. Mira halo selamat pagi menjelang siang sehat selalu ya dok ya insya Allah harus selalu sehat iya ini dok kita punya bahasan yang sangat menarik dok batuk apakah selalu COVID-19 karena di dalam masa pandemi ini orang tuh banyak takut dengan bersin dengan batuk ya kan padahal kalau dulu nih ada yang bersin kita selalu dibilang ada yang kangen tuh gitu ya kan atau misalnya pas lagi batuk kita menawarkan minum silahkan diminum mungkin kesendak atau sesuatu yang mengganjal tetapi sekarang ini kalau ada yang batuk atau bersin di sekitar kita berusaha menjauh kita udah pikirkan sesuatu yang buruk ya karena COVID gak ya bisa gak jelaskan dok bagaimana batuk itu definisinya gitu supaya orang nih di masa pandemi ini gak takut dengan batuk itu gitu dok silahkan dok baik terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ya semoga sesi kita hari ini bisa sedikit meredakan ketakutan orang akan batuk tapi juga tidak menganggap sepele mengenai masalah gejala batuk ini seperti itu mudah-mudahan bisa balance ya nah jadi batuk itu kan memang refleks fisiologis ya refleks fisiologis yang diharapkan tubuh gitu untuk membersihkan saluran nafas kita dari benda-benda asing dari benda-benda asing contohnya apa zat-zat yang iritan untuk mencegah agar benda asing itu masuk ke dalam saluran nafas jadi batuk itu sebenarnya bukan penyakit tapi adalah tanda atau gejala dari penyakit ya jadi batuk bukan diagnosis sekali lagi batuk bukan diagnosis medis tapi memang kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan batuk nah untuk masa yang sekarang ini memang kan karena lagi pandemi covid nih dan salah satu gejala yang paling sering adalah batuk jadi orang pada ketakutan nih kalau untuk kalau ada yang batuk ya memang benar kita harus berhati-hati tapi juga hati-hati yang rasional seperti itu kapan sih kita harus curiga batuk itu karena covid gitu jadi kita harus lihat dulu kita harus lihat dulu nih karakteristik batuknya gitu jadi untuk covid-19 ini kan memang terdiri dari berbagai gejala ya memang dia great imitator tapi untuk batuknya sendiri pada covid batuknya umumnya adalah batuk kering jadi tidak bukan batuk yang produktif batuk kering batuknya tidak berdahak walaupun ada kelompok kecil yang batuknya disertai dahak itu ada tapi jarang kemudian umumnya tidak disertai dengan pilek jadi pilek itu justru pilek hidung meler itu justru insyaallah memang juga bukan covid justru secretnya itu mengering kalau pada covid dan umumnya disertai demam walaupun demam demam yang emang benar-benar demam ya bukan cuma ngerasa anget gitu demam yang diukur dengan termometer dengan suhu ya biasanya demam walaupun tidak terlalu tinggi biasanya umumnya sekitar 37,8 sampai 38,5 nah itu umumnya biasanya covid batuk karena covid itu disertai tadi dengan demam kemudian batuknya adalah batuk kering kadang-kadang disertai rasa lemas dan rasa lelah tapi kan dong kalau misalnya kita sakit dengan TBC kadang-kadang kan juga batuknya kering gak selalu berdahak dok dan juga kalau pasien TBC bisa demam gimana dok bisa membedakannya itu nah memang kita harus ngeliat satu kesatuan penyakitnya jadi memang batuk benar sekali TBC itu bisa gejala utamanya adalah batuk negara kita juga alhamdulillah negara ketiga ya juara ketiga dunia untuk TBC tapi yang membedakan antara covid-19 sama TBC nomor tiga nomor tiga dunia untuk TBC dan sekarang jadinya agak terlupakan nih mengenai TBC karena semuanya sibuk mengurusin covid padahal akal TBC kita tuh tinggi nah yang bisa membedakan adalah perjalanan penyakitnya waktu perjalanan penyakitnya kalau batuk karena covid ini adalah suatu infeksi viral maka dia perjalanannya akut akut itu dibagi maksudnya kurang dari dua minggu nih nah itu adalah batuk yang akut nah itu biasanya karena infeksi viral apakah semua infeksi viral itu covid? tidak jadi virus yang menyebabkan infeksi seluruh nafas itu tidak hanya koronavirus tapi ada berbagai macam virus yang lain itu dan kemudian tadi kalau untuk TBC itu kan perjalanan kronik biasanya batuknya lebih dari dua minggu disertai penurunan nafsu makan dan berat badan kemudian umumnya disertai dengan keringat malam pada orang yang sudah cukup berat untuk TBC nya itu batuk bisa disertai darah seperti itu sedangkan kalau karena covid umumnya dia batuknya itu onsetnya itu kurang dari dua minggu dan tidak sampai batuk darah ya seperti itu tetapi kan dok kalau misalnya agak rancis sekarang ya untuk pemeriksaan TBC jadi beberapa rumah sakit mungkin atau di tempat lain jadi kalau pasien datang dengan demam karena kan untuk screening awal kita pasti tanyakan ada batuk nyari tenggorokan demam kayak gitu kan ya dok itu langsung screening covid semua gimana dok dengan adanya seperti ini iya memang balik lagi adalah anamnesisnya harus lebih tajam gitu jadi apakah ada batuk batuknya memang harus ditanyakan lagi batuknya ini sebenarnya sudah berapa lama gitu kemudian apakah ada riwayat kontak baik kontaknya itu dengan penderita covid ataupun mungkin yang kita kenal saat ini dengan orang dalam pengawasan pemantauan pasien dalam pengawasan riwayat kontak itu juga jangan lupa untuk ditanyakan apakah memang tinggalnya atau aktivitasnya lebih banyak di area-area merah gitu itu lebih area merah untuk covid ya gitu tapi kalau dari pertanyaannya kita ke pasien batuk batuknya sebenarnya sudah berapa lama kemudian apakah ada gejala-gejala yang lain yang mengikuti ada keringat malam ada berat badan itu pada saat screening awal sebenarnya sebaiknya ditanyakan juga gitu ya benar ya benar memang kita sebaiknya memikirkan tentang covid gitu kalau memang sudah sampai ke rumah sakit itu kan berarti batuknya itu cukup berat ya nah itu memang untuk precaution dari maka itu kita harus berhati-hati baik dari sisi rumah sakitnya untuk memisahkan pasien dengan gejala batuk ya memang di RSM kita ada ya loket percepatan batuk gitu jadi untuk memisahkan jadi kalau untuk pasien-pasien batuk itu langsung dipisahkan diberikan masker itu dari sisi rumah sakitnya kemudian satu lagi sebenarnya dari pasiennya sendiri di edukasi di awal pada saat screening awal bagaimana etika batuk yang benar supaya menghindari dia menular kalau memang batuknya ini karena infeksi dia tidak sampai menularkan ke orang lain bagaimana etika batuk sebenarnya jadi orang kan banyak nih sekarang batuk iya cuman tutupin pakai tangan habis itu di tangannya pegang-pegang lain droplet itu pegang-pegang yang lain untuk itu sebenarnya kita untuk batuk sebaiknya adalah kita tutupi dengan tisu atau kita tutupi dengan lengan baju bagian dalam bagian dalam jadi bukan sekedar dengan telapak tangan dan kemudian kalau misalnya kita tutupi dengan tisu ya itu sebaiknya tisunya langsung dibuang kemudian kita cuci tangan gitu itu apa sih namanya untuk edukasi pada saat screening awal kalau untuk berusaha supaya nih orang kalaupun misalnya batuknya karena infeksi baik karena covid baik karena TBC itu tidak menularkan ke orang lain seperti itu tapi sekarang sudah lebih aman bukan karena ya karena ya 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 udah pakai masker pemakaian masker ini juga membantu untuk mencegah penularan droplet ke orang lain dan selalu jaga jarak karena droplet ini kemampuan virus itu untuk menular-menularkan droplet itu itu sekitar 1 sampai 2 feet ya itu artinya 1,5 meter 1,5 sampai 2 meter itu sebenarnya kita harus menjaga jarak dari orang lain orang lain seperti itu ya dok ini ada pertanyaan nih dok dari audiens dok dari sobat sehat ya dari siapa tadi sebentar ya dok dari Putri Fajar dia bertanya kalau membedakan batuk untuk anak-anak usia di 5 tahun bagaimana batuk biasa atau mengarah COVID-19 jadi anaknya mesti umur 5 tahun nih bisa membedakannya ini batuknya biasa gitu loh baik nah ya memang kalau misalnya untuk anak-anak agak lebih sulit ya dan sebenarnya sepertinya harus dokter anak yang lebih kompeten ya buat menjawabnya sebenarnya tetap bagaimana harusnya penyakit dalam tapi tadi gejala pada anak pun hampir mirip bahwa pada COVID itu ya batuknya biasanya disertai dengan demam dan balik lagi kita lihat ke klinis anaknya gitu kita lihat perjalanan penyakit anaknya gitu kalau memang kan batuk selama ini ya memang karena selesma gitu batuk biasa atau kalau pada anak-anak juga paling sering karena alergi kita lihat nih batuk pada anaknya itu setelah dia ada makan-makanan tertentu nggak paling sering coklat itu yang paling bisa merangsang batuk pada anak kemudian apakah anaknya ini ada disertai dengan demam itu maka kita harus berpikir memang ini apakah memang infeksi virus itu nah tapi kalau misalnya kalau batuknya itu tadi batuknya juga seringnya batuknya batuk kering gitu dia tapi kalau misalnya ini kalau ada pasien datang ke rumah sakit ya dengan keluhan batuk perlu langsung dilakukan pemeriksaan yang spesifik nggak sih untuk membedakan bahwa ini batuk biasa gitu dan ini adalah batuk karena covid baik tadi kalau untuk langsung ke rumah sakit kalau misalnya untuk dilakukan pemeriksaan gitu sebaiknya ya gitu karena kita balik lagi apalagi kalau kita pikirkan bahwa batuknya itu adalah karena infeksi jadi batuk tidak selalu karena infeksi ya kalau kita berpikir bahwa batuknya saat ini karena infeksi sebaiknya ya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut contohnya apa kita dengan pemeriksaan sederhana seperti darah rutin nanti ada parameter-parameter dari pemeriksaan darah itu yang bisa membantu dokter untuk membedakan ini lebih ke arah viral infection atau ini bakterial itu apa yang membedakan virus sama bakteri virus itu umumnya adalah self-limiting disease gitu yang bisa akan sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuh kita baik infeksi virus ini tidak butuh tanpa obat biasanya dan kemudian tidak perlu antibiotik kalau infeksi virus tidak perlu antibiotik nah ini nih cuman kan namanya orang Indonesia rasanya kalau belum dikasih antibiotik sama dokternya semua iya belum dikasih obat gitu gak puas padahal ya kalau misalnya memang tidak dirasakan perlu iya pasti dokternya tidak akan meresepkan obat nah cuman ini nih juga paradigma dari orang Indonesia kalau belum kena antibiotik rasanya gak bakalan sembuh gitu padahal itu suatu pendapat yang salah pemeriksaan darah bisa membantu sih untuk membedakan apakah ini ke arah infeksi virus atau infeksi bakteri awalnya pertama kali pasti dokter akan menilai klinis gitu menilai klinis pasiennya nah kemudian jika memang diperlukan masih gejalanya itu masih abu-abu karena memang kadang tidak selalu mudah untuk membedakan maka pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan darah dan kalau memang ada indikasi sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan foto ronsen dadah foto torax seperti itu untuk melihat kalau misalnya gak diobatin kalau misalnya gak diobatin berapa waktu lama sampai dia mendapat obatnya balik lagi tergantung kepada penyebab tergantung kepada penyebab batuknya kalau misalnya infeksi virus ya kita memang mengharapkan batuk ini akan hilang dengan sendirinya dalam 2 minggu tapi tadi nih ada pertanyaan contoh dari prima vas tritisia batuk kering sudah beberapa bulan tadi saya sudah menyebutkan bahwa batuk itu tidak selalu infeksi ya infeksi ya batuk itu tidak selalu infeksi batuk itu bisa berasal dari saluran nafas atas bisa jadi penyebab batuk bisa berasal dari saluran cerna dari asam lambung gitu memang bisa kelainannya dari paru-paru ya memang bisa itu yang pentingnya kita mencari tahu penyebab batuk bukan hanya menekan refleks batuknya jadi tadi balik lagi adalah kan banyak nih orang sekarang batuk oh iya obat batuknya apa dok obat batuk itu kan sekarang banyak obat-obat OTC yang bisa dibeli itu kayak dibeli di luar OBH boleh di luar gitu atau obat ya obat-obat yang hanya menekan refleks batuk gitu tanpa berusaha mencari tahu penyebab batuknya apa jadi yang ada hanya gejalanya aja menjadi saru menjadi samar tapi selama penyebabnya tidak diobati begitu obatnya dihentikan ya batuknya balik lagi paling sering apa sih tadi berdasarkan onset batuk itu dibagi menjadi batuk akut itu kalau kurang dari 2 minggu kalau 2 sampai 8 minggu itu batuknya sub akut dan kalau lebih dari 8 minggu atau 2 bulan itu sudah dikatakan batuk kronik nah kalau batuk yang sudah lebih dari 8 minggu atau batuk kronik paling sering apa penyebabnya paling sering penyebabnya adalah satu kalau pada dewasa alergi kedua itu paling sering justru adalah reflux asam lambung reflux asam lambung apalagi kalau misalnya batuk kering ya nah bagaimana membedakannya tadi dari batuknya ini kita harus tanyakan ini berkaitan biasanya timbul pada saat apa kalau misalnya batuk khususnya terutama timbul di pagi hari terasa seperti ada lendir yang nyangkut di tenggorokan nyangkut di tenggorokan ya itu itu biasanya kita sebut dengan post nasal drip ya post nasal drip umumnya itu sebenarnya berasal dari sinusitis atau rinitis kita bilang randang dari saluran nafas atas yang akhirnya menyebabkan produksi sekret dari saluran nafas atas pada saat kita tidur dia mengalir ke tenggorokan akhirnya untuk mencegah dia masuk ke paru-paru tubuh kita mengeluarkan refleks batuk pada saat kita tidur kan dia akan ngumpul nih dia akan ngumpul di tenggorokan kita itu penyebab pertama batuk kronik yang sering alergi jadi kita harus tanyakan nih seringnya kalau malam-malam kalau misalnya malam atau menjelang pagi hari kalau misalnya di kamar tidur nah di kamarnya ada apa ada selimut bulu boneka pajangan karpet itu harus dibersihin asing udah berapa lama gak dicuci ada dibersihkan atau enggak nah itu nah terus kemudian kalau karena asam lambung nih bagaimana membedakannya apakah batuknya itu lebih sering berkaitan dengan pola makan nah tadi reflux asam lambung ini paling sering memang karena pola hidup pola makan ya banyak yang paling sering merangsang apa kopi teh coklat kemudian sering terlambat makan stress apalagi nih sekarang nih orang banyak yang cemas berlebihan sehingga produksi asam lambung meningkat akhirnya itu akan asam lambung itu reflux ke atas ke tenggorokan itu juga akan mencetuskan refleks batuk jadi obatnya makan pedas ada obat makan pedas tergantung gitu enggak selalu jadi pada beberapa orang bisa merangsang tapi tidak selalu ya kita harus memang kalau memang sudah seperti itu kita sebaiknya punya catatan khusus oh ini saya kalau habis makan pedas kalau habis makan gorengan saya batuk atau saya perut saya perih nah itu itu case by case ya setiap orang bisa berbeda-beda bisa sih nah jadi obatnya apa kalau batuk kering sudah berbulan-bulan dan kita pikirkan karena asam lambung justru justru bukan obat batuk bukan antibiotik tapi obat untuk menekan asam lambung kalau misalnya kita pikirkan ini karena alergi yang paling utama adalah hindari pencetus alerginya pencetus alerginya terus kemudian dengan ya obat-obat untuk peredah reaksi alergi itu iya jadi bukan ya obat-obat batuk gitu sekarang jadi ya dok di beberapa waktu ini kan selama masa pandemi banyak orang yang tidak mau datang ke rumah sakit ya sebenarnya apalagi obat mereka tuh udah habis ya kan obat-obat TBC mungkin atau untuk brown hitis mereka tuh gak mau datang ke rumah sakit ya kan jadi dalam rangka physical distancing ini mencegah penuluran penyakit COVID-19 dok RSM Kencana sudah menerima layanan telekonsultasi dok ya jadi kalau dokter Mira dokter Mira pasiennya belum bersedia datang mungkin bisa langsung menghubungi ke RSM Kencana atau menginformasikan karena ada beberapa dokter juga yang punya nomor telepon whatsapp pasiennya gitu misalnya pasiennya ingin berjumpa tapi gak bisa datang gitu oh boleh bu datang aja atau melalui telekonsultasi dari rumah gitu ya dok untuk sobat sehat semua RSM Kencana juga melayani untuk pemeriksaan COVID-19 silahkan menghubungi di 08211 2577 929 atau melalui call center 1500 135 ya dok ada pertanyaan nih ini mungkin pertanyaan medis ya dari perawat RSM dia bilang kenapa kasus batuk ada pemeriksaan gen expert terus kenapa CA 125 itu diperiksakan itu petanda tumor katanya gitu saya juga pernah mengalami seperti itu kenapa petanda tumor diperiksakan saya cuma sakit paru saya cuma batuk gitu gimana dok baik ya ini memang lebih ke medis ya gitu satu kalau kita periksakan dokter meminta pemeriksaan gen expert artinya dokter ada mencurigai bahwa ini ke arah TBC gitu nah tapi apakah kalau hasil gen expertnya itu negatif jadi gini kita dalam satu kondisi medis satu dan satu penyakit tidak ada tools diagnosis alat diagnosis yang dapat mendeteksi penyakit 100% nah jadi memang ada kalaupun hasil suatu pemeriksaan negatif dimana klinisnya itu mendukung gitu itu maka dokter pasti akan meminta pemeriksaan lain yang dapat mendukung ke arah diagnosis awal diagnosis banding awal tadi gen expert akan dimintakan kalau dokternya curiga ke arah TBC gitu ke arah TBC kalau misalnya nanti hasilnya negatif atau pasiennya susah saya gak bisa-bisa keluarin dahak gitu maka mungkin dokternya akan meminta pemeriksaan lain gitu contohnya tadi salah satunya CA125 ini memang benar ini adalah penanda tumor ovarium tumor di penanda tumor di saluran reproduksi wanita ya gitu apalagi ini pasien laki-laki kok saya diperiksa kan saya laki-laki saya gak punya ovarium saya gak punya ovarium saya gak punya rahim nah cuman memang banyak penelitian penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa CA125 ini dapat kita gunakan untuk membantu melihat aktivitas kuman TBC di dalam tubuh jadi kalau kadar CA125 tinggi CA125 ini tinggi itu dapat mengindikasikan bukan 100% bukan pasti dapat mengindikasikan bahwa ada kuman TBC yang sedang aktif tapi ini tidak spesifik untuk TBC jadi harus digabung dengan klinis yang lainnya jadi gak ujuk-ujuk oh ini batuk-batuk curiga TBC semuanya diperkisikan CA125 itu tidak itu salah tetap diagnosis awal kalau untuk ke arah TBC itu pemeriksaan dahak BTA ataupun Gen Expert CA125 atau modalitas lain seperti IGRA mantuk tes itu hanya membantu diagnosis jika pasien sulit mengeluarkan dahak seperti itu baik semoga bisa semoga menjawab ya menjawab pertanyaan ini juga ada prima faras riaktisia dokter teman saya batuk kering sudah beberapa bulan itu biasanya penyakit apa dok nah itu tadi batuk kering yang sudah beberapa bulan tadi kita harus lihat dulu nih batuknya batuknya itu seringnya timbul pada saat apa ya tadi penyebab batuk kronik yang paling sering adalah alergi asam lambung meningkat kemudian asma tapi asma yang ke varian asma jadi gejalanya bukan sesak nafas yang ngik-ngik seperti itu justru batuk yang lebih dominan gejalanya itu bisa atau tetap aja karena ini kita negara dengan angka TBC tinggi kita tetap harus eksklusionam ini TB-nya ini dulu kita harus benar-benar bisa kita singkirkan dulu jadi memang harus pemeriksaan lebih lanjut kalau untuk batuk-batuk yang sudah lebih dari dua bulan jangan didiamkan ini kan katanya sudah berminggu-minggu ya sudah berbulan-bulan jangan dianggap sepele harus ada pemeriksaan lanjutan ya dok harus ada pemeriksaan lanjutan paling sering penyebabnya tadi alergi reflux asam lambung atau tadi karena kita Indonesia tinggi TBC kita harus benar-benar cari ini TBC-nya ada atau enggak kenapa karena kalau menjawab ya mudah-mudahan menjawab semoga menjawab ini ada pertanyaan kayak lanjutan dari dokter tadi ya mengenai asam lambung juga tadi kan dibicarakan kalau dia sesak nafas karena asam lambung obatnya apa dari Kim Jerubi nah tadi balik lagi jangan sembarangan minum obat pastikan dulu apa memang iya sesak nafasnya karena asam lambung sudah pernah diperiksakan belum gitu kenapa gitu karena sesak itu memang subjektif ya subjektif artinya memang itu apa yang dirasakan pasien nah kalau untuk apa yang dirasakan pasien ini ya tetap dokter harus mencari alertnya sesaknya ini membahayakan atau tidak dia sesaknya ini membahayakan memang ada penyakit lain enggak yang membahayakan yang menyebabkan sesaknya nah ini dari mana tahu bahwa sesaknya benar-benar karena asam lambung iya sudah ada ini belum nanti kalau misalnya langsung kasih obatnya susahnya di Indonesia susahnya di Indonesia ini adalah obat termasuk sangat mudah didapatkan ya tanpa pengawasan gitu padahal jelas-jelas dibalik obatnya harus dengan resep dan pengawasan dari dokter kenapa karena juga untuk obat-obatan yang dikatakan obat lambung apa gitu tuh kalau misalnya hanya dikonsumsi lanjutkan-lanjutkan obat tanpa kita pantau dan kita awasi ya itu bisa saja timbul efek samping obat seperti itu jadi mohon sebelum mulai mengkonsumsi obat-obatan tertentu tolong berkonsultasi dulu sama dokter ya betul banget jadi Kim Ruby silahkan berkonsultasi dengan dokter nanti kalau asam lambungnya benar-benar karena asam lambung terus batuk ya isi penanganan selanjutnya lagi pertanyaan berikutnya yang dipastikan dulu dari Tami Wulanda dok mau tanya penggunaan obat-obatan otc maksimal berapa lama ya karena mamaku minum OBH sudah lama banget kayak fisikis gitu kalau udah minum obat tersebut langsung enakan katanya gimana tuh dok baik minum abis sendiri sebentar ya ini tadi ada juga pertanyaan Hidayah 22 nih kalau batuk minum antibiotik sendiri dan ini harus dijawab nih nah tadi yang untuk pemberian obat-obat otc itu berapa lama jadi ini agak sisa menjawabnya ya karena memang belum ada penelitian jangka panjang penelitian dalam skala besar yang bisa untuk menilai efek samping dari obat-obat otc kecuali ada beberapa golongan obat-obat tertentu gitu tapi ya memang sebaiknya tidak lebih dari dua minggu kenapa kalau misalnya memang setelah dua minggu ini jadi setelah selesai proses akut masih ada batuk-batuk ya kita benar-benar harus ngeliat ini penyebabnya apa kenapa masih butuh obat-obatan seperti itu jadi jangan sembara jadi ya tadi balik lagi adalah cari tahu dulu penyebabnya itu jadi tadi balik lagi sebaiknya tidak lebih dari dua minggu itu jawabannya tadi ini ada beberapa sih itu kenapa untuk perusahaan minum nyaman jadi kalau udah minum pasti sembuh kayak gitu dok ya padahal itu hanya untuk pelega sementara kan hanya mungkin melegakan menekan sementara tapi selama penyebabnya tidak diatasin mungkin akan balik lagi balik lagi gitu ini ada lagi ya dok banyak sebenarnya pertanyaan kita hari ini dok dari Eugene Nur B Hayati sejak musim COVID ini saya beberapa kali batuk demam bersin dan ada sedikit sesak ke puskes diresepkan paracetamol GG dan vitamin Alhamdulillah sembuh tapi kenapa sering berulang ya dok gimana tuh dok udah minum obat tapi masih batuk juga gak sembuh-sembuh di Eugene demam tadi apa dia ada batuk covid ini berapa kali batuk demam bersin dan ada sedikit sesak ke puskes diresepkan resepkan paracetamol vitamin tapi gak sembuh eh sembuh tapi dia berulang lagi nih dok kamu lagi berarti nah itu tadi balik lagi kalau untuk untuk batuk demam bersin dan rasa sedikit sesaknya ini sudah ada pemeriksaannya atau enggak jadi kalau untuk ini untuk Mbak Eugenenya ini sendiri apakah memang sering alergian itu memang sering alergi ini kan juga musim-musim peralihan ya musim untuk peralihan cuaca gitu itu memang biasanya alergi orang-orang yang alergi itu akan semakin banyak nih di musim-musim seperti ini untuk orang-orang yang dengan ada bakat atopi atopi atau lebih untuk atau alergi memang lebih sedikit lebih rentan untuk infeksi virus untuk terkena infeksi virus dan infeksi virus itu ya memang kita gampang tertular jadi untuk untuk supaya tidak berulang lagi ya kita bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kemudian untuk berusaha menghindari dari faktor ini dari apa yang menyebabkan pencetus alerginya pencetus alerginya itu timbul coba dilihat dulu nih kenapa kalau misalnya dia berulang coba perhatiin lingkungan sekitarnya tadi balik lagi ini di kamarnya ada kipas angin atau enggak kipas penggunaan kipas angin ini mutlak pakai karpet selimutnya terakhir kali dicuci kapan kordennya terakhir kali divakum kapan nah itu itu harus dilihat dulu gitu terus dari putri itu tadi kenapa selimut berulang mudah-mudahan menjawab ya semoga menjawab ya menghitung uang jumlah banyak karena kerja di bank ini kayaknya alergi juga nih iya ini sepertinya ini sepertinya alergi ya tadi ya di uang itu kan tetap aja ya kita nempel debu-debu kecil ada serbuknya debu-debu halus ada serbuknya nah jadi kalau untuk menanggulangi setidaknya mungkin bisa menggunakan masker jadi untuk menghalangi partikel-partikel kecil dari debu yang menempel pada uang itu terhirup oleh kita seperti itu itu mungkin bisa membantu untuk mengurangi batuk batuknya nah ini tadi nih dari didayah dua-dua nih iya mudah-mudahan membantu iya kalau nani zuma tadi didayah dua-dua oh mana nani zuma membedakan batuk infeksi atau alergi pada anak dokter anak lagi kayaknya nih dok iya sebenarnya dokter anak tapi secara garis besar umumnya kalau infeksi itu disertai dengan demam disertai dengan demam sedangkan kalau batuk karena alergi umumnya tidak disertai dengan demam dan biasanya dicetustan oleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu makanan atau minuman tertentu khususnya coklat itu ianya khususnya coklat itu kalau anak-anak suka banget sama coklat itu enak anak-anak suka banget coklat atau yang terlalu manis nah itu bisa untuk merangsang batuk nah ini tadi nih dari hidayah dua-dua kalau batuk minum apakah boleh minum antibiotik sendiri ini sangat tidak boleh boleh tidak boleh tidak boleh ini motelak tidak boleh ya kenapa tadi batuk belum tentu infeksi dan kalaupun infeksi belum tentu infeksi bakteri gitu yang kita butuh untuk minum antibiotik adalah infeksi bakteri jadi kita harus pastikan dulu apakah batuknya ini karena infeksi bakteri atau infeksi yang lain atau bukan kalau bukan infeksi bakteri dan kita minum antibiotik apa yang akan terjadi kita justru akan mematikan kuman-kuman baik dalam tubuh sehingga mengganggu mengganggu jumlah kuman baik yang justru menjaga kesehatan tubuh kita bakteri baik di usus kemudian bakteri baik pada kulit yang pada umumnya akhirnya malah justru jadi akan lebih gampang sakit buntut-buntutnya dan kemudian akan meningkatkan resistensi terhadap antibiotik seperti itu jadi tolong jangan minum antibiotik sembarangan ini juga tanpa pengawasan tanpa resep gitu iya tolong jangan gitu apalagi kalau ke apotik mineral ini kan iya saya obat batuk dikasihnya apa amoksilin ya ampun ini orang Indonesia minum amoksilin udah kayak makan kacang ya abis sekarang semua obat bisa dibeli dengan bebas sih nggak mesti pakai resep bisa disebutkan aja gitu jadi nggak ada pengawasan tertentu nah itu yang sebenarnya harus ditertipkan ya gitu tolong tolong dengan pengawasan kenapa setiap obat ini juga ada efek samping iya seperti itu dok ada dua pertanyaan ini kayak menarik banget nih baik dari momoza 22 mertua kena TBC tapi nggak mau berobat sedangkan saya menantunya bekas sakit TBC dan baru sembuh setahun lebih apakah nanti jika saya tinggal di rumah mertua kena TBC lagi nggak nih gitu dok ya baik aduh semoga nanti tidak menimbulkan konflik mertua menantu ya tapi ya sangat beresiko jadi kontak kerat satu rumah apalagi kalau ini suatu TBC yang dari pemeriksaan dahak bakterinya positif itu sangat infeksius sangat menularkan jadi sangat bisa untuk tertular lagi itu ya men dipastikan dulu nih untuk diagnosis TBC nya sedangkan kalau misalnya apakah kalau TBC yang dahaknya negatif itu tidak menularkan enggak cuman resikonya lebih kecil seperti itu resikonya lebih kecil untuk tertular walaupun kita harus berhati-hati ya tetap berhati-hati seperti itu jadi iya pertanyaannya bisa tertular kembali iya harus dibujuk untuk berobat gitu mungkin kalau gak mau berobat untuk diri sendiri bujukin deh kan kasihan kalau cucunya itu tertular mungkin kalau bawa-bawa cucu agak lebih berpengaruh buat para mertua soalnya sayang cucu cukup banyakan ya kakek-kakek sama nenek kakek-kakek nenek-nenek kan gajanya sayang cucu mungkin karena takut juga ya masih takut untuk datang ke RSM atau kemana rumah sakit bisa gak dok misalnya gini kayak gini kan ya karena takut ke rumah sakit ada gak spesifik pemeriksaan yang memungkinkan dia bener-bener TBC atau bukan gitu gak bisa ya dok harus ada pemeriksaan lanjut ya jadi harus ada pemeriksaan dahak dan ronsen sih setidaknya itu harus dilakukan jadi emang kalau untuk setidak-tidaknya ya mudah-mudahan ya gitu cari memang rumah sakit yang sudah ya pemisahan antara pasien covid-non-covid gitu ini kan sekarang rumah sakit-rumah sakit ya alhamdulillah RSM termasuk gitu udah udah membedakan mana yang zona hijau mana yang zona merah jadi yang relatif lebih aman gitu sudah lebih aman lah untuk rumah sakit untuk saat ini seperti itu ya juga ada yang dari Rizka Melia Basir jadi ibunya ini kena autoimun RA CRP-nya seringkali di atas 60 dan beberapa kali cek torak dan pneumonia juga hal ini seperti ini bisa sering terjadi tapi steroid dan MTX-nya dari 2002 apa perlu cek swab katanya dok baik ini menarik ya gitu satu memang pasien-pasien dengan autoimun dan dengan penggunaan steroid dan obat imunosupresan itu sangat rentan untuk infeksi untuk cek swab sebaiknya tetap dilakukan kenapa karena memang untuk kita memastikan ini ada ke arah covid atau tidak ya kenapa karena untuk penularan ke sekitar ya harus benar-benar sangat hati-hati tapi ini khusus nih untuk ibunya Pronsen sudah beberapa kali cek torak dengan pneumonia juga tolong kita pastikan dulu nih untuk pneumonia pneumonia itu kan adalah infeksi paru secara umum ya secara umum nah penyebabnya ya memang bisa karena virus bisa karena bakteri bisa yang lain-lain tapi ini khusus pasien-pasien dengan autoimun tolong kita perlu pemeriksaan lebih lanjut apakah ini suatu pneumonia radang paru karena proses autoimunnya autoimun ya jadi apalagi pasien-pasien dengan RA itu ada namanya penyakit paru interstisial interstisial langbisis akibat autoimun nah jadi ini perlu diperiksa lebih lanjut nih gitu umumnya dari foto dada kita lihat gambaran infiltratnya gambaran pneumonia-nya apakah lebih dominan di basal basal dan di pinggiran kemudian nanti sebenarnya sebaiknya kalau untuk kayak gini lebih lanjutnya perlu city scan torak sih jadi untuk melihat apakah ini pneumonia karena autoimunnya peradangan paru karena autoimunnya atau karena infeksi itu karena jadi sepertinya perlu tindak lanjut ya Mbak Riza sebaiknya ya karena ini dengan RA kan ya dengan rheumatoid artritis jadi kita memang harus mencari apakah ini RA-nya ini jadi sudah ada keterlibatan ke paru-paru gitu karena RA jadi peradang-radang sendi itu juga bisa buntut-buntutnya akhirnya ke paru paru jadi buat Mbak Riza Mbak Sir silakan nanti ibunya dibawa lagi ke rumah sakit untuk pemeriksaan selanjutnya ya jadi dapat penanganan yang terbaik pertanyaan berikutnya dok dari Suryani 8308 saya punya sodara mengaku memiliki penyakit batuk 40 hari kalau belum 40 hari ya belum sembuh pertanyaan saya memang memang benar ada penyakit batuk yang seperti itu dok jadi 40 hari ya sembuh gitu kayak orang ngomong biasa pak batuk 100 hari jadi kalau udah lama gak apa-apa nanti sembuh kalau udah 100 hari pasti sembuh nah ini 40 hari ada lagi saya juga baru tahu nih gimana dok ya nah itu ada batuk namanya itu pertusis ya mungkin dia maksudnya kalau untuk diagnoses medisnya itu adalah pertusis itu memang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu gitu ada oleh oleh kuman jadi memang kalau untuk batuk-batuk seperti itu dia akan nanti akan hilang dengan sendirinya memang ada diagnosis medis untuk batuk kronik itu pertusis itu ada dia tapi perlu diakinkan dulu ini bener-bener gak sih ini ini memang pertusis atau yang lain ianya tapi perlu diobatin gak kenapa kalau untuk diagnosisnya kalau untuk diagnosisnya pertusis tidak selalu butuh obat jadi paling hanya obat-obat untuk pelega batuk sementara ya nantinya bakalan hilang dengan sendirinya sih berarti tetap dilakukan pemeriksaan torak atau lab orang-orang yang menunggu 40 hari jadi lihat klinisnya dulu ya nah untuk batuk memang susahnya ya memang telemedicine ini membantu tapi memang sayangnya untuk penyakit-penyakit di saluran pernafasan pemeriksaan langsung pemeriksaan fisik langsung itu sangat penting buat kami gitu jadi ada kalanya yang memang oh iya kita bisa melakukan telemedicine bisa kita cobakan obat tapi memang ada beberapa kondisi atau penyakit yang kami perlu memeriksa seperti satu tenggorokan memeriksa auskultasi untuk paru-parunya itu perlu memeriksa langsung jadi ini nih tadi batuk patularnya belum sembuh pertanyaannya penyakit batuk seperti itu ya memang ada pertusis tapi apakah butuh obat atau enggak balik lagi saya kita harus pastikan dulu penyebabnya benar-benar itu atau tidak ini pertanyaan dari Meliumaras mau tanya dok saya sering banget tarik napas panjang setelah batuk-batuk dan kenapa saya terus-menerus merasakan adanya dahak di tenggorokan saya gitu dahakmu tenggorokannya nafas panjang itu agak gimana dok baik nah ini kalau ngeliat ini udah sebaiknya sebenarnya udah berapa lama nih seperti ini terus-menerus merasakan ada dahak di tenggorokan nah ini memang paling sering yang saya bilang tadi yang post nasal drip tadi jadi dari saluran nafas atas dari saluran nafas atas itu maksudnya dari hidung tenggorokan ya gitu kan juga termasuk saluran nafas dan ada mukosa saluran nafas nah kalau mukosa ini terangsang gitu ada paparan terhadap terhadap iritan ya debu apa sih namanya ya debu lah partikel-partikel kecil nah dia akan terang akan merangsang produksi sekret dari saluran nafas atas dari hidung rongga-rongga sinus yang nantinya secara fisiologis itu memang akan mengalir ke bawah kan apapun yang di atas itu akan dia akan mengalir mengalir ke tenggorokan sehingga selalu ada sensasi untuk ya kan tubuh tadi batuk itu kan adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah benda asing termasuk dahak yang dihasilkan dari saluran nafas atas supaya tidak masuk ke saluran nafas bawah jadi akhirnya timbulah rangsangan untuk batuk untuk batuk gitu kenapa 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 dia mau menarik nafas panjang ya itu untuk membantu meningkatkan tekanan dalam rongga toras agar ada force untuk batuknya itu terbentuk itu salah satu mekanisme fisiologis tubuh sebenarnya dia nah tadi kenapa terus-menerus merasakan adanya dahak di tenggorokan ya kita harus cari apa penyebab produksi dahaknya produksi sekretnya apakah misalnya tadi kalau misalnya ini sudah jangka panjang ya mudah-mudahan bukan infeksi ya mudah-mudahan ini tadi alergi tadi contohnya paling sering ini hidung sering mampet apa enggak sering sakit kepala di area atas alis di area pipi sebelah atas nih apa sih pipi sebelah atas atau kalau misalnya kalau misalnya muslim mungkin sujud itu rasanya seperti apa ya seperti penuh mampet itu ada enggak rasa seperti itu betul ini bisa joein berobatnya ke dokter THT juga kali ya dok bisa ini salah satu dari ya salah satu mungkin butuh pemeriksaan THT lanjutan terus tadi Hidayah sudah dari Meliumaras kemudian oh ini sambungannya sambungannya yang dari tadi pertanyaan berikutnya dia tanya apakah tidak sehat menelan dahak selama ilag atau flu bagaimana cara mengatasinya ini ya setidak-tidaknya kalau nelen dahaknya sendiri itu nanti ya sama aja kayak bayi kenapa bayi itu ada suara grok-grok kan karena memang dia tidak bisa membatukan keluar jadi kalau misalnya bayi anak-anak kalau misalnya batuk-batuk kan sering akhirnya muntahnya muntahnya isinya dahak yang gak apa-apa yang gak apa-apa kan masuk asam lambung paling nanti keluar pupuknya agak berlelir maaf ya agak-agak 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 bikin ilfil gitu kan paling nanti keluar dari saluran cerna gitu lebih mending daripada daripada nanti dia tuh balik lagi nih kebiasaan orang orang negara 062 gitu ya nanti batuk meludah sembarangan itu justru kenapa kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri apa yang kita lakukan kita lihat efeknya terhadap orang lain dengan justru daripada dia membatukan dahak itu keluar ke ludah ke tanah itu justru resiko dia menularkan ke orang lain jadi ya mendingan yaudah telan aja setelan aja jadi sendiri jangan justru di jadi bakteri dimana-mana buang sebarangan nah ini kasus anak nih pertanyaan lagi kayaknya harus anak juga nanti kita iya nih balik lagi ini harus mengundangin anak buat IG live dok mau tanya membedakan batuk penyebab bakteri atau virus pada anak gimana lagi nih dok tadi balik lagi kita lihat klinis dulu ya klinis umumnya umumnya sih kalau virus itu self-limiting dalam 3-5 hari itu sudah tidak demam terus kita lihat nih biasanya kalau virus kan demam-demam demam mendadak tinggi itu sampai 3 hari terus nanti akan hilang dengan sendirinya itu kalau virus tapi kalau demamnya memanjang terus kok makin hari ya kalau virus kan tadi akan sembuh sendiri anaknya kok makin kelihatan lesu makin kelihatan kok makin gak mau makan gitu udah lebih dari 3-5 hari makin lemes kelihatannya nah itu kita harus curiga bahwa ini ke arah bakteria seperti itu ya bukan semudah-mudah membantu mungkin ini dokter anak sebenarnya lebih kompeten ya ya untuk Didi Dianti kalau kita 7 hari sudah kontak dengan pasien terkontaminasi covid yang baru kemarin diisolasi perlukah kita repit atau swab dok baik nah ini tadi ini berarti kalau perdefinisi dari pedoman kemenkes mbaknya termasuk adalah tadi ya kalau kontak erat berarti kan kita beresiko sekarang ini mbaknya ada gejala atau tidak kalau tidak ada gejala itu masuknya adalah orang tanpa gejala itu kita sebaiknya isolasi mandiri idealnya adalah memang kita lakukan swab kalau misalnya memang tidak bisa swab minimal rapid rapid kapan dilakukan rapid itu harus dilakukan rapid itu tidak bisa hanya sekali ya rapid sebaiknya dilakukan dua kali kalau untuk orang orang tanpa gejala yang memang ada riwayat kontak erat dengan kasus covid sebaiknya rapid ini diulang dengan jarak 7 sampai 10 hari seperti itu jadi pertanyaannya ya sebaiknya apalagi kalau kontaknya kontak erat kontak eratnya dalam artinya serumah pada saat kontak dengan jarak dekat kemudian tidak menggunakan APD yang memadai nah itu ya sebaiknya kita surveillance kita pastikan dulu tidak covid ya jadi buat Tidi Dianti harus dilakukan swab ya RSM pencana mendukung untuk melayani mengatasi pandemi covid 19 kita menerima untuk pelayanan swab tenggorokan ataupun rapid test ya silahkan menghubungi di whatsapp center RSM di 08211 2577929 atau di call center kami 1500135 ya pertanyaan terakhir dari Sari dari Sari Buttercup saya alergi debu dan dingin sejak selesai minum UAT 2016 sama kantor gak boleh masuk karena digolongkan ODP gimana medical klinisnya dok ini alhamdulillah atau enggak ya di rumahkan soalnya gitu baik baik kalau untuk medical klinisnya jadi memang ini butuh pemeriksaan lebih lanjut ya gitu saya paham pasti dari kantor butuh diyakinkan bahwa ini bukan covid jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini sebaiknya memang kita yakinkan dengan swab dengan swab dengan pemeriksaan dengan pemeriksaan lanjutan baik dari jadi dari darah itu nanti ada tuh yang bisa menunjukkan bahwa oh ini lebih dominan untuk alergi gitu memang penanda alergi di dalam tubuhnya itu tinggi kemudian dari foto ronsen itu bisa melihat bahwa oh ini lebih ke arah bekas TB bukan suatu penemunia yang akut ronsen torak nanti juga bisa mendukung kemudian tadi untuk definitifnya gigot standarnya adalah swab kalau misalnya swabnya negatif ya artinya kan ini tidak klinisnya tidak ke arah tidak ada bukti apapun yang mengarahkan ini ke arah COVID jadi harusnya memang ada medical ada surat dari rumah sakit dari dokter ataupun rumah sakit yang menyatakan bahwa ini tidak mengarah ke COVID tapi memang harus menjalani pemeriksaan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu gitu sebaiknya ya dok kita udah detik-detik terakhir mau selesai nih dokter punya gak tips yang bisa dibagikan kepada sobat sehat semuanya terkait dengan pembahasan kita hari ini ayo dok silahkan dok tipsnya dibagi tadi apa ya tadi mungkin batuk batuk itu ya memang gejala yang cukup sering ditemukan jadi kita harus dalam masa pandemi seperti ini memang kita harus berhati-hati tapi juga tidak boleh paranoid berlebihan gitu nah tadi segera hubungi dokter gitu hubungi pusat kesehatan yang terdekat gitu kalau memang batuk sudah disertai dengan rasa sesak nafas kemudian ini kok ngerasa batuknya itu disertai dengan demam batuk kerik ada disertai dengan rasa lemas gitu kadang-kadang juga kalau covid ini juga gejala sistemik yang lain ada mual muntah diare nah itu sebaiknya memang diperiksa lebih lanjut tapi kalau untuk batuk-batuk kecil nah itu memang belum tentu ke arah covid tapi tetap kita harus memikirkan kalau memang kita ini infeksi setidaknya bahwa kita tidak menularkan ke orang lain dengan apa dengan ya tadi cara satu physical distancing kedua selalu terapkan etika batuk itu selalu terapkan etika batuk tadi balik lagi adalah dengan gunakan lengan bagian dalam atau kita gunakan pisau atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut itu tadi satu lagi bahwa untuk penggunaan masker dan gunakan masker gunakan masker benar-benar menutupi hidung dan mulut ya jadi enggak bukan dengan banyak pakai masker jadi tolong gunakan masker dengan benar untuk mencegah penularan covid terima kasih dokter Mira semoga bermanfaat amin semoga bermanfaat baik semua yang kita bahas hari ini juga tips yang diberikan dokter Mira mohon maaf buat semuanya sobat sehat pertanyaannya enggak bisa dijawab semua tapi apabila sobat sehat ingin konsultasi di rumah sakit atau juga melalui konsultasi di rumah saja bisa dapat menghubungi ke RSM kencana ya karena juga RSM sekarang sudah menjadi zona hijau ya silahkan boleh datang ke rumah sakit atau hanya ingin berkonsultasi di rumah saja hubungi di nomor telepon kami dan juga di call center RSM ya terima kasih untuk sobat sehat semuanya atas partisipasi dan perhatiannya tetap di rumah saja lakukan physical distancing cuci tangan gunakan masker jika berpergian RSM menolong memberikan yang terbaik RSM kencana melebih harapan pelanggan saya lasri undur diri sampai bertemu kembali di live instagram RSM kencana salam sehat salam semangat dadah terima kasih dokter dadah semua sobat sehat ya selamat siang sehat